Today's Best Music Today's Best Music Today's Best Music Karisma FM Baligine Dari jantung kota Baligine Inilah Karisma FM Segera ke acara selanjutnya Ya baik sahabat karisma Dimana saja anda saat ini kami temui Itu dia single yang baru saja kita Dengarin Bahagia sekali untuk sahabat karisma yang masih Tetap bersama kami di 99,9 Karisma FM Baligine Masih kita di acara Inbos Itu tadi single yang sudah Sama-sama kita dengarin Kami sudah putarin termintaan Ada bu harapan Ada bu sebulan Ya semoga senang di sore hari ini Dan karisma lover Sebelum kita lanjut Untuk single-single yang anda senangin Ini sebuah informasi Yang kami kutip dari CNN Bahwasannya Gerindra Buka suara soal Sandiaga Uno Jadi bakal capres relawan Jokowi Nah ini dia informasinya ya Gerindra buka suara Usai salah satu kadirnya Menteri Prawisata dan Ekonomi Kreatif Atau Menparekrap ya Sandiaga Uno Menjadi bakal calon presiden Capres Surutan teratas Pilihan kelompok Relawan presiden Jokowi Wakil ketua umum Gerindra Ferry Juliantono Merasa tak yakin Sandiaga bakal mau Mencalonkan diri Menurutnya Sandiaga akan menghormati Hasil rapat pimpinan nasional Atau repimnas Yang bersepakat mencalonkan Ketua umum Prabowo Subianto Sebagai capres di 2024 Ya itu kan relawan Tapi saya gak yakin Pak Sandiaganya mau Karena kemarin Pak Sandiaga Juga hadir di rapimnas Kata Ferry pada wartawan Pada hari Hari ini Rabu 31 Ya semalam 31 Rabu 31 Agustus 2022 ya Meski demikian Ferry mengaku Tak bisa Berbuat banyak Jika hal itu Menjadi keinginan Para relawan Tapi kalau relawan Terus dukung Kan gak mungkin Dimarahin juga Katanya Ketika disinggung Kemungkinan Sandiaga Maju sebagai capres Dari partai lain Ferry enggan menjawab Ya kan Tanya Tanya aja itu Pak Sandiaga Ucap Ferry Berdasarkan hasil musuh warah Rakyat Indonesia Atau musra Yang digelar Kelompok relawan Jokowi Sandi Mendapatkan dukungan Sebanyak 968 suara Dari 5.721 orang Yang ikut memilih Atau 16,92% Sandiaga Sebenarnya Menduduki Peringkat kedua Di bawah Jokowi Namun Jokowi Tak mungkin lagi Maju Menjadi capres Di Pilpres 2024 Karena sudah Menjabat selama Dua periode Nah Hasil itu Membuat Sandi Berada di Peringkat 2 Atau Tepat di bawah Jokowi Yang memperoleh 1.704 suara Atau 29,79% Nah Ketuan Dewan Pengarah Musra Andi Andi Gani Nenawea Berkata Dukungan Yang diperoleh Sandi Merupakan Sebuah Kejutan Katanya Oke Itu Karisma Lovers Informasinya Sahabat Karisma Dan Kita Masih Lanjut Single-single Yang anda Senangi Dari Studio Kita Dengarin Sebuah Single Dari Armada Ya Baik Sahabat Karisma Itu Dia Dari Armada Dengan Duduk Bersama Bahagia Sekali Untuk anda Semuanya Yang masih Tetap Stay Tune Di 99.9 Karisma Film Balige Ya Kali Ini Masih Kita Lanjut Ya Ini Ada Juga Informasi Masih Kami Kutip Dari MK Tolak Gugatan PSI Soal Perifikasi Paralpol Peserta Pemilu CNN Indonesia Berita Kamis 1 September 2022 Beritanya Baru Jam 2 Tadi Jam 2 45 Ya Oke Mahkamah Mahkamah Konstitusi atau MK Menolak Untuk seluruhnya Atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Atau Undang-Undang Pemilu Yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia Atau PSI Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya Kata Ketua MK Anwar Usman Saat Membajakan Amar Putusan Perkara Nomor 64 Garing PPU Garing 20 Romawi 2022 Di Jakarta Pada hari Rabu Kemarin Mengutip dari Situs MK Pada uji materi Tersebut PSI Yang diwakili Ketua Umum Giring Ganesa Joe Mario Ya Dan Sekretaris Jenderal Dia Tungga Isti Mempersualkan Pasal Nomor 173 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Pasal itu Berbunyi Partai Politik Paserta Pemilu Merupakan Partai Politik Yang telah Ditetapkan Atau Lulus Perifikasi Oleh KPU Menurut PSI Di dalam Permohonannya Pasal 173 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Bertentangan Dengan Pasal 27 Ayat 1 Pasal 28 Ayat 1 Dan Ayat 3 Serta Pasal 281 Ayat 2 Undang-Undang 1945 Pasalnya Mereka nilai Ada diskriminasi Terhadap Parpol Non-Parlemen Yang ingin Mengikuti Pemilu 2024 Mendatang Nah Persoalan Konstitusional Dalam Permohonan Ego Adalah Adanya Perbedaan Perlekuan Terkait Dengan Perifikasi Partai Politik Khususnya Perifikasi Secara Faktual Yaitu Antara Partai Politik Yang telah Lulus Perifikasi Pemilu 2019 Dan Lolos Atau Memenuhi Ketentuan Parlamentari Tresol Pada Pemilu 2019 Dengan Pemohon Yang telah Lulus Perifikasi Pemilu 2019 Namun Tidak Lolos Memenuhi Ketentuan Parlamentari Tresol Pada Pemilu 2019 Ataupun Dengan Partai Politik Baru Ujarah Hakim Konstitusi Menahan MPC Tumpul Membajakan Pertimbangan Hukum MK Nah Berkaitan Dengan Persoalan Konstitusional Dimaksud Dalam Permohonan Ego Kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat Mahkamah Telah Menyatakan Pendiriannya Terkait Purifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 173 Ayat 1 Undang Undang Pemilu Itu Sambungnya Telah Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Garis Miring PPU Angkar Romawi 18 2020 Nah Dalam Perkara Tersebut Tiga Orang Hakim Konstitusi Yakni Saldi Isra Soehartoyo Dan Eni Nur Baningsih Memiliki Pendapat Berbeda Dalam Pendapatnya Ketiga Hakim Tersebut Mengatakan Oleh Karena Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Untuk Menolak Permohonan Gue Adalah Mutatis Mutadis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan MK Nomor 55 Garing PPU 18 2020 Maka Para Hakim Itu Pun Menyatakan Di setting Opinion Yang Sama Nah Berdasarkan Berkenaan Dengan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 52 PPU 10 2012 Tiga Hakim Tersebut Tidak Berubah Dan Yakin Bahwa Pertimbangan Untuk Mempertahankan Mekanisme Perifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Tujuan Penyederhanan Partai Politik Peserta Pemilu Tidak Kehilangan Relevansi Demikian Dikutip Dari Situs MK Nah Nah Dalam Dalam Hal Ini Kami Sepakat Dengan Pendangan Yang Menyetakan Bahwa Perifikasi Faktual Merupakan Jantung Dari Perifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Kelanjutannya Pada Sidang Pembacaan Putusan Tersebut Arief Hidayat Membacakan Bahwa Mahkamah Melihat Substansi Yang Dipersoalkan Oleh Pemohon Pada Hakikatnya Sama Dengan Apa Yang Telah Diputus Oleh Mahkamah Dalam Putusan MK No. 55 Garing PPU 18 2020 Nah Meskipun Dengan Dasar Pengujian Serta Alasan Konstitusional Yang Berbeda Namun Esensi Dan Akibat Yang Dimohonkan Dalam Perkara Gue Adalah Sama Dengan Perkara Terdahulu Yakni Mempersoalkan Mengenai Perifikasi Partai Politik Baik Secara Administrasi Maupun Secara Faktual Dengan Demikian Di Pertimbangan Hukum Dalam Putusan MK No. 55 Garing PPU 18 2020 Tersebut Mutatis Mutadis Berlaku Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Egue Kata Dia Oleh Karena Itu Berdasarkan Seluruh Urayan Pertimbangan Hukum Di Atas Menurut Mahkamah Permohonan Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum Untuk Seluruhnya Sambungnya Oke Itu Dia Karisma Lovers Di Mana Saja Anda Saat ini Kami Temui Ya MK Tolak Gugatan PSI Soal Verifikasi Peserta Pemilu 2024 Kita Masih Lanjut Satu Single Dari Arfi Andwi Ajarkan Aku Ini dia Karisma Lovers Balik Oke Baik Karisma Lovers Sajarkan Aku Dari Arfi Andwi Baru Saja Kita Nikmati Dan Sahabat Karisma Dimana Punanda Saat ini Kami Temui Kembali Kita Dengarin Sebuah Informasi Yang Kami Kutip Dari CNN Juga Berita Hari Ini Senin Satu September Ya Adu Mulut Pahri Hamja DAPES Elite KIB Soal Kabinet Jokowi Terganggu Katanya Ini Informasinya Karisma Lovers Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Yaitu Pahri Hamja Beradu Mulut Dengan Sejumlah Politikus Anggota Koalisi Indonesia Bersatu Atau KIB Tentang Gangguan Di Kabinet Jokowi Dodo Atau Jokowi Adu Mulut Dimulai Oleh Pahri Yang Menganggap KIB Koalisi Bentukan Golkar PAN Dan PPP Untuk Pemilu 2024 Itu Akan Mengganggu Kinerja Jokowi Nah Menurut Pahri Pasalnya Para Petinggi Parpol Yang Tergabung Dalam KIB Saat Ini Masih Menjabat Sebagai Menteri Ketua Umum Golkar Air Langkah Hartarto Adalah Minko Perekonomian Sementara Ketua Umum PPP Soeharto Manuarpa Adalah Menteri PPN Atau Kepala BPNas Nah Menurut 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 Mengganggu Kinerja Kabinet Pak Jokowi Kata Pahri Dalam Diskusi Total Politik Di Jakarta Selatan Pada Hari Sabtu 30 Agustus Pahri Memandang Menteri-menteri Jokowi Itu Bakal Lebih Fokus Pada Aktivitas Politik Padahal Jokowi Lebih Memerlukan Mereka Untuk Menghadapi Segala Kesulitan Sekarang Ini Nah Masa Menterinya Sibuk Berpolitik Mereka Jadi Pemimpin Parpol Padahal Presiden Memerlukan Dukungan Yang Lebih Positif Produktif Profesional Untuk Menghadapi Krisis-krisis Yang Sekarang Menghadang Ujar Pahri Hamja Nah Pebri Berbeda Pendapat Menteri Yang Sibuk Mengurus Parpol Lebih Baik Mengundurkan Diri Jika Tidak Maka Jokowi Seharusnya Bertindak Kata Pahri Sementara itu Ketua Dbp Pertai Golkar Aceh Hasan Syajili Menyentil Balik Pahri Menurutnya Analisa Pahri Dangkal Dia pun Meminta Pahri Fokus Mengurus Pertai Gelora Agar Dia bisa Lolos Ke DPR RI Di Pemilu 2024 Mendatang Jadi Pernyataan Pahri Hamja Ini Jelas Analisanya Dangkal Lebih Baik Dia Urus Pertainya Supaya Lolos Dalam Pemilu 2024 Nanti Kata Aceh Ia Meminta Pahri Tidak Banyak Bicara Soal KIB Menurut Aceh Pahri Tidak Tahu Sama Sekali Soal KIB Dan Perkembangannya Hingga Sekarang Ini Aceh Juga Berkata Pahri Seharusnya Tahu Bahwa Semua Ketua Umum Parpol Di KIB Merupakan Pembantu Jokowi Yang Memiliki Tanggung Jawab Untuk Menyukseskan Pemerintahan Ia Memastikan Pihaknya Akan Bersungguh-sungguh Menjaga Kinerja Pemerintahan Saat Ini Agar Sesuai Dengan Harapan Jokowi Dan Rakyat Indonesia Yang Harus Diketahui Pahri KIB Ini Berkomitmen Untuk Mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Hingga 2024 Dan Tentu Legasi Pemerintahan Jokowi Ujaran Aceh Nah Tidak Mungkin Kami Tidak Bekerja Secara Profesional Untuk Kesuksesan Pemerintahan Presiden Karena Ini Menyangkut Pertaruhan Kami Yang Ada Di Dalamnya Imbuhnya Senada Wakil Ketua Umum Pan FIFA Yuga Mauladi Ikut Menyentil Balik Pahri Menurut Menurutnya Pahri Lebih cocok Menjadi Pengamat Politik Dibandingkan Politikus Karena Sibuk Mengurus Rumah Tangga Parpol Lain Selepas Dari Anggota DPR Dan Keluar Dari PKS Partai Kedilan Sejahtera Lalu Masuk Di Partai Baru Partai Gelora Mas Pahri Rasanya Lebih cocok Jadi Pengamat Politik Daripada Politisi Soalnya Rumah Tangga Partai Politik Lain Pun Diurusi Kata 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 Viva Ia Mengakui Parpol Merupakan Sebuah Organisasi Publik Yang Harus Siap Diikuti Dan Dikritik Oleh Siapapun Terutama Oleh Pengamat Dan Masyarakat Namun Menurutnya Kritik Yang Datang Dari Kader Parpol Lain Merupakan Hal Yang Kurang Patut Tapi Ini Yang Menilai Pengurus Partai Politik Lain Ya Kita Apa-apalah Tapi Kurang Patut Saja Wujarnya Ia Pun Menyerankan Pahri Fokus Mengurus Partai Gelora Yang Sedang Mempersiapkan Dirinya Melakukan Perifikasi Administrasi Dan Paktual Untuk Dapat Menjadi Peserta Pemilu 2024 Lalu Berjuang Memenuhi Ambang Batas Parlemen Sebesar 4% Agar Dapat Kursi Di DPR RI Meski Begitu Menurutnya Pahri Akan Laku Bila Memilih Jadi Jalur Menjadi Pengamat Politik Ya Tugas Utama Pahri Hamja Nah Itu Tugas Utama Pahri Hamja Imbu Pipa Atau Mau Jadi Pengamat Politik Saja Pasti Laku Keras Dan Laris Manis Tambahnya Lebih lanjut Pipa Berkata Keberadaan KIB Tidak Akan Mengganggu Kinerja Jokowi Keberadaan KIB Menurutnya Justru Menjadi Kekuatan Politik Pemerintahan Seiring Dengan Langkapan Masuk Di Kabinet Saat Ini Pipa Menyatakan Menyatakan Bahwa Tugas Tugas Negara Sebagai Menteri Saat Ini Berjalan Dengan Baik Karena Dijalankan Secara Profesional Menurutnya Profesionalisme Di Kabinet Dan Di Bidang Politik Harus Menjadi Acuan Utama Seluruh Menteri Nah FIFA Kemudian Menyeroti Sikap Pahri Seorang Diri Yang Mempersoalkan Keberadaan KIB Selama Ini Presiden Jokowi Tidak Ada Masalah Dengan KIB Hanya Pahri Hamja Yang Merasa Ada Masalah Anies Mata Ketua Umum Partai Gelora Sama Saja Sama Juga Santai Santai Saja Tentang Eksistensi KIB Katanya Oke Itu Karisma Lovers Dimanapun Anda Sot Ini Kami Temui Dan Sebuah Informasi Yang Sudah Kami Ketengahkan Kami Kutip Dari Indonesia Adu Mulut Pak Rihamja PS Elite KIB Soal Kabinet Jokowi Terganggu Oke Baik Sahabat Karisma Kita Masih Lanjut Di single Single Yang Anda Senangi Berikut ini Kita Dengarin Satu Single Dari Bensi Hombing Ya Baik Sahabat Karisma Dimanapun Anda Saat ini Kami Temui Itu Dia Single Yang Baru Saja Kita Siman Dan Kali Ini Masih Kita Lanjut Ini Sebuah Informasi Berikutnya Graduate Taiwan Sumbang 487 Milyar Rupiah Buat Latih 3 Juta Warga Untuk Melawan China Nah Ini Informasinya Karisma Lovers Juga Ini Kami Kutip Dari CNN Berita Terbaru Hari Ini Satu Satu Ya Di Hari Kamis Satu September 2022 Nah Seorang Graduate Taiwan Berencana Melatih 3 Juta Warga Menjadi Pejuang Sepil Untuk Bersiap Melawan Invasi Cina Di Pulau Itu Robert Cao Pendiri Perusahaan Microsoft United Microsoft Electronic Corpse Atau UMC Mendonasikan Dana Pribadinya Senilai 487 Milyar Rupiah Untuk Pertahanan Taiwan Cao Menuturkan Sebanyak 292 Milyar Rupiah Dana Pemberiannya Bakal Digunakan Untuk Melatih 3 Juta Pejuang Beruang Ya Pejuang Beruang Hitam Dan 3 Tahun Kedepan Latihan Ini Bakal Dilangsungkan Bersama Militer Di Pulau Itu Nah Sementara Itu Sebanyak 400 Ya Sebanyak 195 Milyar Rupiah Bakal Digunakan Untuk Melatih 300 Rupiah Penembak Jitu Nah Sebagaimana Diberitakan AIV Donasi Ini Cao Berikan Setelah Pasukan Cina Melangsungkan Latihan Militer Untuk Merespon Kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi Nah Akibat Kunjungan Itu Cina Menggerakkan Kapal Perang Rudal Dan Jet Tempur Ke Perairan Dan Ruang Udara Di Sekitar Taiwan Itu Merupakan Latihar Militer Paling Agresif Yang Dilakukan Cina Sejak Pertengahan 90-an Cao Sendiri Merupakan Salah Satu Pebisnis Taiwan Yang Kerap Mengkritik Beijing Meski Ia Tak Lagi Memiliki Kewarga Negara Republik Cina Atau Taiwan Dikutip Dari Fokus Taiwan Nah Ancaman Partai Komunis Cina Ke Taiwan Semakin Besar Dan Pertarungan Melawan Mereka Merujuk Pada Kebebasan Terhadap Perbudakan Demokrasi Melawan Otoritarisme Dan Dan Keberadaan Melawan Kebarbaran Katanya Ucap Cao Jika kita Berhasil Melawan Ambisi Cina Kita Tidak Hanya Bisa Mengamankan Tanah Kita Tetapi Juga Memberikan Kontribusi Besar Terhadap Situasi Dunia Dan Pengembangan Kehidupan Masyarakat Lanjutnya Cao Juga Menilai Bakal Menjadi Pembantaian Internasional Kejahatan Perang Yang Keci Dan Kejahatan Kemanusiaan Jika Cina Benar-benar Menyerang Taiwan Nah Sementara Itu Taiwan Terus Dibayangi Ancaman Invasi Cina Selama Beberapa Dekade Namun Ancaman Itu Semakin Nyata Kala Cina Dipimpin Presiden Xi Jinping Yang Tengah Berupaya Mengamankan Masa Jabatan Tiga Periode Menjadikan Taiwan Sebagai Tujuan Peremajian Nasional Bila Nasional Cina Nah Bila Membandingkan Jumlah Tentara Antara Taiwan Dan Cina Tentara Taipei Masih Kalah Banyak Tentara Angkatan Darat Taiwan Hanya Mencapai 88 Ribu Sedangkan Cina Memiliki Satu Juta Tentara Oke Itu Dia Karisma Lover Khiase Orang Pengusaha Taiwan Nah Berencana Melatih Tiga Juta Warga Menjadi Pejuang Sepil Untuk Melawan Untuk Bersiap Melawan Invasi Cina Di Pulau Mereka Atau Di Taiwan Oke Itu Karisma Lovers Dimanapun Anda Saat ini Kami Temuin Masih Kita Lanjut Single Single Yang Anda Senangi Namun Sebelumnya Teman Kita Yang Mau Bintang Lagu Iya Sorein Bos Sorein Bos Iya Sore Sehat 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 Apa 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 Itu Dunia Tipu Tipu Dari Apa Dari Apa Penyanyinya Dunia Tipu Tipu Iya Oke Boleh Iya Penyanyinya Siapa Itu Lupa Punggir Iya Unita Unita Apa Itu Dunia Tipu Tipu Iya Penyanyinya Itu Lupa Punggir Lupa Iya Iya Enggak apa-apa Penyanyinya Jelas Judulnya Bisa Aja Kita Putarin Iya Itu lagunya Oke Yura Yunita Maksud Iya Itu Penyanyi Oh Iya Ada Ada Yura Yunita Iya Lagi Pesatnya Lagu Itu Oh Iya 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 Boleh Itu Selamat Tugas Thank you Oke Terima kasih Banyak Juga Itu Ada Opung Bima Ya Sebelum Kita Lanjut Info Berikutnya Langsung Saja Kita Dengarkan Dulu Ini Sebuah Single Permintaan Dari Opung Bima Dunia Tipu Tipu Baik Baik Karisma Lovers Sedemikian Single yang Sudah Sama-sama Kita Nikmati Ada Dunia Tipu Tipu Bahagia Sekali Untuk Sahabat Karisma Dimanapun Saat ini Kami Temui Tidak Lupa Tadi Juga Ada Opung Bima Oke Baik Karisma Lovers Sebelum Kita Lanjut Sebuah Informasi Yang Sudah Kami Siapkan Di Studio Ini Demo Tolak BBM Naik Mahasiswa Rusak Kawat Menuju Istana Katanya Ini Beritanya Kamis Sekitar Pukul Tiga Lewat Tadi Ini Informasinya Juga Kami Kutip Dari CNN Indonesia Ya Mahasiswa Yang Mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Atau BEM Nusantara Merusak Kawat Berduli Yang Dipasang Aparat Di Sekitar Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Pada Hari Ini Kamis 1 September 2022 Pantauan CNN Indonesia Dotcom Mahasiswa Berorasi Menolak Kenaikan Harga BBM Mereka Juga Membakar Bendera Mirip Beranda Yang Mereka Bawa Bendera Itu Dibakar Di Atas Kawat Beduri Nah Setelah Sepandut Yang Mereka Bawa Juga Dibakar Di Atas Kawat Beduri Dari Mobil Kumando Salah Seorang Orator Meminta Mahasiswa Untuk Terus Maju Maju Kawan Kawan Robokan Tidak Ada Kata Mundur Pastikan Kita Selalu Maju Untuk Melawan Ketidak Adilan Di Negara Ini Kata Orator Mahasiswa Tersebut Ya Kawan Kawan Maju Robokan Blokade Ibu Orator Sejumlah Mahasiswa Pun Maju Dan Mereka Menginjak Kawat Beduri Yang Dipasang Dan Mereka Juga Terus Membakar Sepandu Di Atas Kawat Beduri Tersebut Dua Lapis Kawat Beduri Pun Rusak Aparat Lalu Memasang Brikade Berbaris Di Depan Kawat Beduri Yang Telah Dirusak Beberapa Meter Di Belakang Aparat Juga Dipasang Barrier Atau Pembatas Jalan Aparat Meminta Mahasiswa Untuk Menghentikan Aksinya Namun Hingga Berita Ini Ditulis Mahasiswa Masih Terus Merusak Kawat Beduri Tersebut Nah Oke Itu Karisma Lovers Ya Sebuah Informasi Di Dekat Ya Di Jalan Menuju Istana Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM Ya Mahasiswa Unjuk Rasa Dan Mereka Menghimbau Supaya Pemerintah Tidak Akan Menaikan Harga Bahan Ya BBM Ya Oke Karisma Lovers Itu Dia Karisma Lovers Dan Kali Ini Kita Masih Terus Mengetengahkan Single Bagus Yang Sudah Kami Siapin Di Studio Karisma Karisma Lovers Di Manapun Anda Saat Ini Kami Temui Itu Dia Single Single Yang Sudah Sama Sama Kita Nikmati Dan Baik Karisma Lovers Masih Kita Di Acara Invos Dan Mungkin Ini Info Yang Terakhir Hujan Es Di Sepanyol Terus Anak 1,5 Tahun Meninggal Tertimpa Bongkahan Beritanya Kamis 1 September 2022 Sekitar Pukul 15 56 Tadi Atau Hampir Jam 16 Masih Baru Saja Sepanyol Dilanda Hujan Es Pada Awal Pekan Ini Di Tengah Badai Tersebut Seorang Anak Berusia 1,5 Tahun Meninggal Dunia Akibat Tertimpa Oleh Balok Es De Gualdion Melaporkan Anak Tersebut Terkesan Terkena Batu Es Kalau Badai Melanda Kota Labisbas Di Emporda Pada Hari Hari ini Dan Ia Sempat Dibawa Ke rumah Sakit Tapi Meninggal Dunia Pada Hari Rabu Atau Semalam Dinihari Nah Kami Mendapati Kasus Menyelidikan Terkait Balita Perempuan Yang Terkena Batu Es Tersebut Tidak Banyak Hal Yang Dapat Dilakukan Untuk Untuk Tidak Tidak Dapat Dilakukan Tidak Banyak Hal Yang Dapat Dilakukan Untuk Dan Dia Meninggal Hari Ini Itu Benar Benar Insiden Yang Buruk Ujar Wali Kota Labisbol Di Elfonda Karmifal Kepada RTFE Nah Val Juga Mengatakan Kepada Stasiun Radio RAC1 Bahwa Sedikitnya Sedikit Air Sedikit Sekali Air Yang Jatuh Saat Hujan Mengguyur Namun Badai Itu Dipenuhi Dengan Batu Es Selebar Hingga 11 cm Wow Sakit Ya 11 cm Batu Es Itu Jatuh Hanya Selama 10 Menit Tapi Itu 10 Menit Penuh Teror Ujarnya Badan Meteorologi Katalonia Menyatakan Sebuah Batu Es Berukuran 10 cm Ditemukan Ditemukan Di Kota Tempat Balita Tersebut Tewas Batu Tersebut Merupakan Yang Terbesar Di Wilayah Itu Sejak 2022 Tak Hanya Itu Layanan Pemadam Kebakaran Kota Katalonia Bomberes Mengaku Menerima 39 Laporan Terkait Batu Es Dari Kota Labisbel Di Kalabadai Terjadi Badan Itu Juga Menerima Dua Laporan Dari Kota Voralak Nah Para pelapor Mengaku Batu Es Tersebut Mematakan Genteng Dan Merusak Kabel Nah Beberapa Gambar Yang Muncul Di Media Sosial Juga Menunjukkan Batu Bentuk Batu Es Dan Kehancuran Yang Disebabkan Badai Tersebut Nah Kasus Kematuhan Dan Musibah Yang Terjadi Di Kota Labisbel Juga Sampai Ke Telinga Presiden Regional Kota Lonia Fiere Aragones Untuk Semua Yang Terdampak Buruk Dari Tragedi Ini Saya Ingin Mengucapkan Rasa Duka Saya Kepada Keluarga Memberikan Pelukan Dukungan Penuh Dari Kami Kepada Warga Labisbal Yang Mendapat Yang Terdampak Badai Es Pemerintah Katalonia Bersama Anda Tuturnya Melalui Twitter Oke Itu dia Informasinya Karisma Lovers Hujan Es Di Sepanyol Dan Bahkan Sampai Anak 1,5 Tahun Anak Kecil Meninggal Tertimpa Bongkahan Es Katanya Oke Baik Karisma Lovers Dimana Saja Anda Saat ini Kami Temui Kita Cukupkan Sampai Disini Dan Satu Single Terakhir Sudah Kami Siapkan Di Studio Ada Citra Laura Dengan Suka Kamu Oke Karisma Lovers Saya Hendrik Mohon Pamit Untuk Acara Ini Selamat Sore Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Today's Best Music Today's Best Music Today's Best Music Karisma Baliki Karisma Suara F Yes Best Station Baliki Baliki Dari Jantung Kota Baliki Inilah Karisma Efek Segera Ke acara Selanjutnya Digoda Digoyang Dangdut Ya Baik Sobat Karisma Dimana Sajandes Saat ini Kami Temui Itu dia Single Yang Sudah Sama-sama Kita Dengarin Masih Kita Di acara Digoda Digoyang Dangdut Sore Sore Digoda Mang Teru Ya Sore Busius Masih Walaupun Dingin Walaupun Datang Hujan Ya Gak Apa-apalah Gerimis Mengundang Kan Gerimis Mengundang Tarik selimut Di rumah Kalau Aku Enggak Kalau Manggoro Enggak Meniar Iya Enggak Enggak Tarik Selimut Kalau Aku Sudah Tarik Selimut Ini Iya 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 Tapi Dulu Kerja Baru Tarik Selimut Oh Enggak Dengar Manggoro Meniar Iya Enggak Apalah Lagu Silahkan Dirijek Iya Itu lagu Dirijek Aja Dirijek Aja Iya Oke Selamat Manggoro Selamat Sore Selamat Meniar Mau pulang Nanti Hati-hati Di jalan Iya Apu Biman Iri Cimbatupang Nefajar Abang Kencan Kak Kencan Nasta Budan Nah Harapan Buk Sama Ok Ramliya Boleh Mak 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 Terima kasih Banyak Itu Untuk Bu Sius Mas Mas Kita Lanjut Sore Digoda Pagi Digoda Wah Ini Pak Bilang Sore Dia bilang Pagi Iya Gimana Itu Hindu Todi Pagi Oleh Tidak 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 Jadi Tidak 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 Buk Silahkan Lなんか Tidak Rindu Apa Rindu Rindu dari Ini Rindu Nggak Rindu Dari Siapa Tidak ini rindu jangan bilang rindu oke ya terima kasih banyak juga itu ada Henry Ferdede dengan ini rindu ya sore di godang ya selamat sore ya selamat sore Bu Amos Tampu Bolon langsung ke lagu aja ya boleh tadi gak disitu jadi lagu terima kasih sayang judulnya terima kasih sayang ya terima kasih sayang dari siapa itu aku lupa pula aku tahu dari saat penyanyi selalu ada perempuan oh perempuan terima kasih sayang ya kayaknya Itapurnama Sari tapi kalau Itapurnama Sari biasanya itu Indonesia kan bukan Itapurnama Sari kan biasanya itu Indonesia itu kalau Itapurnama Sari oh Uut Permatasa Uut Permatasa terima kasih sayang ya gak ada Dangdun ada gak ada gak ada Itapurnama Sari Indonesia 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 ya sudah ganti lah ya ya silahkan apalah cinta sampai disini cinta sampai disini ya cinta sampai disini oke ada kan menjadikan laki-laki apa perempuan maunya Bu Amos aku mau kulit laki aku gak mau aku perempuan gak mau dari cowok oh iya ya gak mau dari cowok ada dari Mansur S kayaknya kurasa kalau tidak salah dari perempuan cinta sampai disini dari Mansur S ada tapi aku mau dari perempuan kalau ada cinta sampai mati cinta sampai disini ya tapi dari siapa itu cinta sampai mati tadi bukan cinta sampai disini cinta sampai disini ya dari siapa Indonesia juga ini oh cinta sampai disini tiga bintang ya iya tapi cowok ini loh udah deh itu pun jadi bercepat oke silahkan ya selalu lagi aku salam ya kok oke buat itu paling banyak di sore hari ini iya tidak lagi hujan ya oh hujan hujan oh disini juga udah baru saya ngajak tidur gak bisa lagi nih nanti keluar iya ya tahan dulu kalau udah berhenti nanti boleh deh tapi tahan dulu lah iya 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 betul itu aku salam buat yang udah gabung tadi karena yang udah gabung semuanya selalu stay di tripel nantar semuanya di sore hari ini biarpun hujan gabung yuk kita terjalan sedih minum loh oke dan gak galau-galau buat itu almak dia yang lagi galau iya lagi galau dia ya tadi tadi lagunya kan jangan cintai aku lagi yang kayak gitu oh ya betul-betul betul-betul aku bersama pula ini galau-galau hati gitu iya buat itu terima kasih ya jangan lupa lagu ku ya dadah oke ya terima kasih banyak juga ada bu Amos Tampu Bolon masih kita terima teman kita yang mau gabung sore di goda halo 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 sore di goda sore di goda tulang sore apa kabarnya tulang oh sehat-sehat request lagu tulang boleh hujan tanda tanya hujan tanda tanya iya tulang kenapa kok tanda tanya karena hujan tulang jadi hujannya tanda tanya ya biasa aja hujan kan biasa itu kan hujan kemarau itu biasa dari siapa itu David Pak Reja oke salam-salamnya pulang buat Bu Amos tadi tulang Tumpu Ramli Tumpu Demas Tumpu Tia Tumpu Gembira harapan buru-manuruh harapan ursa ragi iya oke buat tulang makasih iya terima kasih banyak juga itu ada Ahmad di Bali sorry bukan di Bali sore di goda di goda sore sore bu sebulan iya lagu apa itu hujan di malam minggu hujan di malam minggu iya boleh salam-salam ya to iya silahkan itu buat itu yang paling banyak salam Amos iya Pak Mariho iya yang baru gabung itu iya semuanya lah itu ya oke iya terima kasih iya terima kasih banyak juga ada sebulan nanti diputarin lagunya baik sahabat karisma kita dengarkan dulu satu single yang sudah kami siapkan di studio ya baik sahabat karisma itu dia single yang sudah sama-sama kita dengarkan di reject satu single yang di request tadi oleh Bu Sius sore di goda sore di goda itu iya sore opung mengapian opung mengapian silahkan opung mengapian minta lagi ya itu boleh menjemput rejeki yang mana menjemput rejeki menjemput rejeki iya boleh salam salam ya itu silahkan salam ya itu yang banyak ya udah naik tadi iya mau naik lagi iya terima kasih ya itu oke ya terima kasih banyak juga itu ada opung mengapian di sigaul dengan menjemput rejeki iya sore di goda sore di goda sore pak poltad iya tolong minta lang iya radio cinta radio cinta iya dari dari siapa megijet megijet oke oke ya terima kasih banyak juga ada pak poltad kenenggolan kali ini kembali kita lanjut satu single dari Henry Pardede ini rindu ya baik itu dia single yang sudah sama-sama kita nikmati bahagia sekali untuk anda semuanya yang masih tetap bersama kami di 99,9 karisma Femba Ligi ini rindu sebuah single yang sudah kita dengarin ada permintaan tadi dari bu ya untuk Henry Pardede di Miat ya masih terus kita di acara di goda mana tadi sudah lari masih kita buka sore di goda di goda sore sore dengan siapa dimana silahkan benih rembulan malam dulu puter lain apa rembulan malam rembulan malam iya oke oke baru adik umpem batu iya ob bimah mayam itu yang orang akan tutupi oke oke ya terima kasih juga itu ada benny marbun di humbah kita masih lanjut satu single yang sudah kami siapkan di studio selamat sore apa kabar tadi bu amos tampu bolon ada cinta sampai disini ini dia bu amos balik